Intro Salah satunya ini, aku lebih takut kepada orang yang belajar satu jurus ribu kali daripada orang yang belajar seribu jurus satu kali ya dan di bawah sebelah kiri saya ada tambahkan tulisan kemampuan dari seorang yang baik itu muncul dari akumulasi jam terbang yang tinggi latih terus dan evaluasi performance Anda untuk bisa tampil dengan memukau untuk bisa tampil dengan memukau oke ini kata-kata aslinya I fear not the man who has practiced seribu kicks once apalah itu saya takut kalau bahasa Inggrisnya nggak bener ini teman-teman bisa baca sendiri bahasa Inggrisnya ya saya tidak takut seseorang yang telah berlatih seribu macam pendangan tetapi saya takut seseorang yang melatih satu macam pendangan sebanyak seribu kali menurut Bruce Lee orang yang ahli bukan orang yang tahu banyak hal menurut Bruce Lee orang yang ahli bukan orang yang tahu banyak hal tetapi orang yang ahli adalah orang yang menguasai satu cara yang menguasai satu cara dan dilakukan terus menerus menguasai satu cara dan dilakukan terus menerus sampai akhirnya menjadi pemenang yang susah di kalahkan oke jadi misalnya ini ada seorang ahli kimia ahli kimia pasti dipelajarin apa? yang berkutat dengan kimia jarang ya mungkin ahli kimia sambil dia mungkin ahli metafisika bukan fisika tapi metafisika ya jadi dia mungkin ahli kimia dan ahli metafisika itu hal yang sangat jauh beda dokter 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 sebuah profesi yang dia kuasai ilmu kedokteran seorang astronot yang dia kuasai ilmu tentang astronomi seorang ahli matematika yang dikuasai ilmu matematika sama juga trader yang dia kuasai adalah ilmu trading ilmu trading terbagi dari beberapa base ya jadi ilmu trading itu terbagi jadi ada fundamental dan technical fundamental berhubungan dengan laporan keuangan sebuah perusahaan kebijakan-kebijakan pemerintahnya lalu technical ada technical yang buy indikator ya moving average lah BBMR atau indikator lain seperti MACD RSI dan macam-macam ada terbagi dua ada indikator ada yang based on price based on indikator dan based on price ya jadi analisa technical ada dua terbagi menjadi dua based on indikator dan based on price teman-teman yang perlu pertama join di webinar STA mungkin akan tahu bahwa STA kita ini lebih ke price based on price price action yang kita lihat yang kita lihat adalah lebih ke price actionnya ya ini kata-kata pertama dari Bruce Lee yang masuk juga kalau kita ambil di dunia trading yang kedua ada be yourself jadilah dirimu sendiri jadilah sebagai dirimu sendiri jangan terpengaruh dengan orang lain jangan jangan langsung mengikuti setiap kali orang beritahu metode atau strategi A bagus atau ada yang beritahu metode atau strategi B bagus kita langsung ikut ya jadi teman-teman misalnya sudah memutuskan saya mau jadi trader fundamental ya sudah anda berdalam tentang pro-fundamental itu jika memang kurang kurang bagus mulai cari info info perlu disaring jangan langsung dipercaya ya info perlu disaring jangan langsung dipercaya apapun infonya sekarang pun di medsos banyak hoak jadi teman-teman haram saya saat mendapat sebuah info disaring disaring dengan lebih dalam disaring dengan lebih dalam biar makin tahu yang harus anda lakukan itu apa misalnya sudah pakai fundamental kurang kurang nyaman mungkin teman-teman bisa mix sedikit dengan teknikal oh trendnya naik dan sentimentnya pun positif terhadap ponseling misalnya ini misalnya secara trend naik secara sentiment positif berarti kemungkinan harga akan naik berarti yang kita lakukan adalah only buy tinggal di teknikalnya kita cari titik-titik entry decision-decision yang bagus untuk kita entry ya jadilah dirimu sendiri harapan saya teman-teman bisa seperti itu jangan gampang terpengaruh dengan screenshot yang biru jangan gampang terpengaruh dengan screenshot profit tapi kalau bisa cari alasan kenapa jadi misalnya teman-teman punya kenalan lah ini loh hasil aku trading sebulan seperti ini aku buy disini sel disini oke teman-teman harus lebih kritis karena banyak orang-orang yang tidak kritis hanya tergiur dengan yang biru-biru tergiur dengan hal yang wah ya harapan saya teman-teman bisa lebih kritis tanya kenapa anda buy disini kenapa anda sel disini risk manajemennya seperti apa manajemen keuangannya seperti apa ya jadi harapan saya teman-teman bisa lebih kritis lagi lebih dalam lagi oke be yourself ya jangan jadi orang lain tapi jadilah dirimu sendiri nah yang ketiga kesederhanaan adalah kunci kecemerlangan ini salah satu kata-kata dari master kung fu juga itu om brusley kesederhanaan adalah kunci kecemerlangan jangan susah-susah atau bingung-bingung dengan banyak indikator ya indikator jangan pula memakai indikator dengan banyak dalam satu chart yang buat kepala anda pusing bacanya kita ambil aja yang paling sederhana dan mudah biar anda lebih bisa mendalami cara membaca dan mengerti arah dari indikator tersebut ya karena semakin banyak indikator kalau buat saya sendiri semakin pusing saya semakin banyak indikator semakin pusing karena mungkin RSI-nya sudah di atas MA-nya belum mau cross RSI sudah di atas MA-nya belum mau cross sedangkan stokastiknya juga berbeda posisi mungkin masih di tengah ya jadi carilah yang simple saja yang simple saja memang agak susah di awal untuk belajar yang simple cuman ya itu harus dimulai kalau kita enggak mulai kapan lagi ceritanya seperti itu oke next saya enggak akan baca bahasa Inggrisnya kalau sudah salah ya tahu saja tidak cukup anda harus mengaplikasikannya ingin saja tidak cukup anda harus melakukannya anda jangan hanya tahu karena tahu saja tidak cukup karena yang terpenting adalah mengerjakan apa yang telah anda ketahui tidak ada orang yang berhasil hanya karena tahu tetapi seseorang yang berhasil karena mengerjakan terus menerus apa yang mereka tahu ya misalkan teman-teman trading pakai moving average yang anda tahu jika MA50 dan 20 cross itu kemungkinan trend akan naik anda kerjakan terus menerus dengan money management yang baik ya kerjakan terus menerus dengan money management yang baik karena sebuah sistem tanpa money management yang baik menurut saya sama saja menurut saya akan sama saja sistem anda bagus money management anda tidak baik anda akan susah recover di saat anda sedang kena badai yang disebut badai stop loss ya anda akan terkena badai stop loss anda akan susah untuk recover kerjakan terus menerus apa yang anda tahu misalnya teman-teman sudah belajar di STA dengan metode supply and demand price action kerjakan terus menerus jangan berhenti jangan cepat oh saya sudah bisa kok oh saya sudah paham terus tidak belajar lagi jangan seperti itu takutnya nanti akan hilang takutnya nanti akan hilang itu ilmu karena tidak pernah diasa orang yang biasa setir mobil mungkin dia 2 tahun tidak setir mobil dia sudah takut karena kaku kaki ya mungkin kaki tangannya kaku sudah jarang setir mobil dia kerjakan terus menerus biar anda makin paham makin tahu makin mengerti kelemahannya dimana plusnya dimana oh kelemahannya sistem saya ini di sistem di saat market yang sideway tapi sistem saya ini bagus di saat market yang sedang trending anda sudah tahu anda harus ngapain ya oke tidak ada orang yang berhasil hanya karena tahu tetapi seseorang yang berhasil karena mengerjakan terus menerus apa yang mereka tahu seseorang bisnismen mulai dari bisnis mungkin dia jual beli mobil di awal juga pasti gak akan lancar tapi karena dia tahunya mobil dan pengennya mobil akhirnya dia lakukan terus menerus terus menerus lama-kelamaan dia akan tahu akan terbiasa makin dalam dan makin dalam lagi selamat pagi Pak Gede toko kelontong yang kecil dia lakukan tiap hari buka tokonya dia bisa belanja barang-barang yang buat dia bagus atau layak dijual lama-lama toko kelontong itu pun bisa berkembang berkembang menjadi grosir mungkin lama-lama dari hal kecil bisa menjadi hal besar Anda trading dengan awal 100 dolar hasilnya bagus eh dapat rejeki tambah 200 dolar dapat rejeki lagi tambah depositnya atau kalau bisa Anda compounding itu modal Anda tidak pernah Anda selama 3 tahun atau 4 tahun itu hasilnya akan sangat luar biasa melipat terus eh tahu-tahu Anda dapat warisan 200 miliar misalnya masuk trading Anda sudah paham Anda sudah bisa kelolanya itu tapi kalau Anda belum tahu mau kelolanya itu dapat warisan atau dapat uang kaget dilalah ya bahasa jauhnya dilalah Anda tidak akan bisa kelola ya jadi mulai dari hal kecil tidak masalah terus-terus saja dilakuin ya hal kecil yang baik terus-terus dilakukan oke kerjakan terus-menerus apa yang Anda tahu di dalam trading jika Anda tidak tahu Anda pertanyaan pada narasumber yang kompeten oke pilih yang keempat gunakan hanya apa yang berguna dan ambillah dari mana saja yang bisa Anda temukan gunakan hanya yang menurut Anda penting ketika Anda trading jangan Anda menggabungkan indikator-indikator yang mirip kegunaannya sehingga Anda membuat chart itu penuh dan akan pusing sendiri lagi kembali lagi ya ambil yang berguna ambil yang berguna jadi misalnya uptrend market sedang uptrend sudah ada cross moving average misal teman-teman pakai moving average cross moving average waktu dia bikin resistance baru buat saya saya nanti akan beli saat dia ada koreksi yang kemungkinan bisa untuk mencari sebuah koreksi apa kita bisa gunakan Fibonacci kita bisa gunakan Fibonacci jadi bila market seperti ini saya akan pakai tools ini jika market seperti ini saya akan pakai tools ini jadi gunakan yang berguna ya teman-teman saran saya gunakan yang berguna jika sekiranya indikator itu tidak membantu anda buang dulu buang dulu cari yang memang anda sudah cocok dengan indikator itu dan benar-benar bisa dibaca ya oke next ini yang terakhir dan ini sangat cocok untuk trader supply and demand dan price action saat lawan menjauh aku mendekat ketika lawan mendekat aku menjauh dan ketika ada kesempatan aku tidak memukul sampai dia menunjukkan pukulan atau jurusnya ya kita harus sadar ketika kita trading sebenarnya trader melawan musuh yang hidup kita ini saat trading kita melawan musuh yang hidup dan mereka bernafas juga sama dengan kita musuh itu dapat bergerak juga bergerak dengan inginnya sendiri dan dimanapun mereka menginginkannya bergerak mereka bergerak dan sebagai trader kita perlu waspada dan mempelajari gerakan tersebut gerakan apa gerakan market gerakan market bapak ibu jika ia melakukan ini ia bisa keluar dari situasi trading berbahaya jika si trader melakukan ini si trader bisa keluar dari situasi trading yang berbahaya dan menunggu sinyal trading pada saat yang tepat ketika peluang terbaik untuk menang datang trading harus lebih mudah jika trader memiliki pola pikir yang tepat sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap apapun yang market lakukan apapun yang market lakukan perlakuan market market itu berisi harga apa apa yang harga lakukan price action ya saat lawan menjauh saya mendekat ketika lawan mendekat aku menjauh ketika ada kesempatan aku belum memukul sampai dia menunjukkan pukulan atau jurusnya atau konfirmatif saat dia membentuk higher high atau lower low trend up atau trend down kelihatan baru saya akan masuk market itu pun nanti ya jadi kita tahu dulu yang dilakukan musuh itu seperti apa musuh kita siapa pasar jangan langsung dibukul lihat dulu aja kira-kira gerakannya seperti apa dia ke kanan ke kiri mendekat menjauh ada konfirmasi apa di situ ya ada konfirmasi apa di harga tersebut apa yang dia tunjukkan apa yang dia tunjukkan itu perlu kita tahu ya apa yang market tunjukkan kepada kita itu yang kita ikuti jangan dilawan lihat dulu aja di situ ada tulisan dan ketika ada kesempatan aku tidak memukul biasanya ketika ada kesempatan dan memukul itu adalah trader break out ya saat saat lawan menjauh aku mendekat jangan sampai terjadi FOMO fear of missing out saat harga lari ke atas atau ke bawah jangan langsung anda buy atau sell selamat pagi Pak Ferhat ya teman-teman tahu ya yang disebut FOMO ya fear of missing out itu yang harus kita bisa hindari saat market lari anda harus bisa ngeran oh ini mungkin gerakan hanya sampai segini dan saya akan buy atau sell di area ini nanti kita sambil bahas di grafik ya halo cek cek apakah sudah jelas bapak yang lain apakah suara saya hilang jelas jelas ya pak halo pak anton malam malam bapak siap jelas ya pak oke mungkin pak mau nawir setting dari zoomnya mungkin mungkin ya pak mungkin setting dari zoomnya oke oke jadi banyak yang dikatakan dari master brusley yang bisa kita pakai untuk trading kita yang kita bisa pakai untuk tradingnya kita ya nanti akan saya buka sesi tanya jawab dan kalau teman-teman mau bertanya plan mata uang apapun silahkan di ya nanti nanti kita contohkan ya pak dari pak zoom user nanti kita contohkan oke seperti biasa kita mapping bareng disini untuk menghadapi market market minggu ini teman-teman bisa waspada nanti hari Rabu ada data merah-merah dari Euro jam 3.15 ada Perancis Jerman lalu ada OPEC meeting hari Rabu tanggal 16 ya ada juga FOMC di hari Kamis jadi malam Kamis ini jam 2 atau jam 1 ya ini sepertinya harap paspada yang trading setelah FOMC ada juga Inggris ada bank rate bank rate ini bisa terjadi gerakan yang signifikan juga selain FOMC jadi nanti kalau teman-teman trading saya harap bisa YNC lebih dalam ya YNC lebih dalam untuk melihat perilaku pasarnya seperti apa untuk melihat perilaku pasarnya seperti apa oke kita masuk ke market kita lihat disini ya gold weekly kita punya area support kita cari support dan resistance terdekat oke support dan resistance terdekat disini kita punya lagi resistance ini resistance semua fresh ya dan supportnya masih fresh oke dari weekly biasanya kita drop ke daily daily kita bisa lihat lagi ini ada area support di daily sudah ada tanda-tanda gold mau turun lagi ada lower low ini kecil sekali kecil sekali nanti kita perjelas di H4 disini kita punya resistance kita punya support juga yang sudah pernah di break garis-garis ini hanya alat bantu saja untuk kita tahu level-levelnya harga tersebut ini H4 ya minggu lalu saya saran sell di area ini kemarin saya sempat saran lagi untuk sell di area ini tapi harga belum belum merites area tersebut oke saya pesan ke teman-teman yang mendalami tentang SND zona supply atau zona demand itu bukan magnet ya sekali lagi zona supply ini pun zona supply di atas itu bukan magnet ya yang akan menarai harga kesana bukan banyak orang yang mengartikan zona SND adalah magnet misal kita punya supply disini kita punya supply disini ya kita akan buy dengan targetnya ini ya jangan sampai Anda menerjemahkannya seperti itu itu hal yang salah oke saya harap teman-teman bisa memahami itu kita cari signifikan supportnya signifikan support kita punya berapa support disini satu dua tiga empat ada support disini dan di bawahnya support itu ada zona demand rally base rally teman-teman harus waspada fix downtrend jika zone demand break lebih dahulu jadi jika Anda mau sell biarkan ini pecah dulu area ini pecah dulu baru ada yang kita tunggu adalah pullbacknya teman-teman harus lihat ya disini harga saat dia naik itu pasti ada pullbacknya dulu naik turun dulu baru dia angkat lagi ke atas turun naik lagi baru dibawa ke bawah turun diangkat lagi disini dia drop lalu diangkat dulu baru diturunkan lagi ini yang harus teman-teman sadari ya market itu seperti ini banyak swing banyak gerakan jadi kalau dia turun tidak langsung lurus enggak tapi banyak manipulasi seperti ini ini dia mau dilanjut turun turun lagi tapi dia ada naik lagi baru mungkin nanti akan dilanjut ke bawah lagi setelah ini break lagi ke bawah jadi pasti ada breakout lalu ada pullback saat breakout jangan teman-teman langsung entry menurut press action tapi saat nanti retest tapi saat nanti retest oke nah kita drop ke H1 sekarang jadi menurut saya gold sekarang di Delhi memang downtrend sangat kuat downtrendnya ya kita ambil dari channel lain aja kelihatan banget dia downtrend secara market struktur disini ada high lower high lower high low lower low lower low sudah kelihatan strukturnya downtrend dari dari mantari S&D price action yang pertama harus Anda pelajari adalah market struktur ini ada high lalu disini ada lower high lh 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 disini ada lower high lagi disini kita punya low disini ada lower low nah jika ini misalnya ini break low low yang ini break jika Anda FOMO market turun turun terus break low ini pasti Anda sell disini Anda pasti sell disini di area ini karena market turun terus dan break support lagi ini kebanyakan pasti orang sell disini mengharapkan ini market turun lagi ke bawah tetapi yang terjadi apa dia retest ke atas pullback ke atas ya pullbacknya kemana kita lihat disini teman-teman pernah ikut ya webinar saya tentang SR Flip ya disini ada support yang bertukar menjadi resistant retestnya paling ke area area itu juga ini ada retest lagi dia ke atas di area support yang menjadi resistant lagi jadi teman-teman wajib ngerti saat dia break low atau break high pecah harga tertinggi jangan kita semerta-merta langsung ikut buy atau sell tapi kita lihat pullbacknya disini dia break break disini high higher high disini dia ada high disini ada higher high dia turun dulu pullback dulu area resistant yang ini resistant jadi support jangan ngejar price price mau lari biarin lari dulu lihat aja sampai dia capek baru baru anda entry disini ada break low low jadi lower low pullback nanti kemungkinan dia kalau dia pullback kemana disini ada area support yang di break dimana area supportnya disini ada support disini support disini ada support lagi kemungkinan area ini area biru ini yang saya tandai warna biru kalau dia pullback kesini saya baru sell untuk mengharapkan kebawah lagi kalau dia break kebawah sini dimenya yang merah ini hancur saya akan tunggu sampai dia koreksi dulu koreksi mungkin ke area support support yang signifikan ini ini ada area support signifikan saya kasih warna abu-abu baru kita ikut turun nantinya jadi kita perlu lihat dulu market bergerak seperti apa higher high atau lower low baru kita entry oke tadi sempat ada pertanyaan ya dari zoom user ini beliau masih ada disini ada masih ada pak zoom user coba contohkan zona snd yang valid kuat nah zona snd yang valid kuat itu kebanyakan adalah zona rally base rally atau drop base drop rally base rally atau drop base drop itu yang lebih kuat oke saya contohkan ya pak disini ya ini kita punya harga rally panjang ini ada base ada rally lagi saya besarkan dulu ya pak nanti kita carikan ya disini ada rally ini base nya rally lagi ini base nya ini rally lagi ini base nya kita entry adalah saat ftb atau first time back pertama kali kembali rally base rally rally lagi base lagi rally lagi ada chat lagi kalau gambar zone begitu berarti nyari zone nya dari time frame besar pak enggak mas enggak pak time frame besar kita lihat trend secara besarnya nanti kita pakai yang namanya multi time frame semua time frame kita pakai kalau anda belum pernah belajar snd nanti bapak bisa masuk ke channel semarang trader academy masuk ke playlist ya pak bapak bisa masuk ke playlist masuk ke supply and demand basic intermediate advance pematangan press action bisa dilihat disini jadi kalau ditanya zone yang mana yang kuat itu pertanyaannya menjawabnya harus bertahap jadi tidak bisa pak langsung kita jawab ini yang kuat itu yang kuat ya pak asan silahkan bapak bisa subscribe dan like jadi kalau kita bilang separator snd dengan cuman time frame h1 bullshit saya bilang bullshit bullshit kalau anda cuman entry di h1 saja akan kacau balau kacau balau jika anda entry di time frame cuman h1 saja kacau balau tidak akan jadi seperti tadi gold saya mulai dari weekly turun ke daily turun lagi ke h4 baru turun lagi ke h1 untuk saya merumuskan bagaimana cara saya entry ya jika time frame besar weekly drop atau trendnya turun di daily saya akan mencari titik entry saat dia pullback ke atas mencari zone supply dan saya akan sell di sana bukan cocok mologi ya bukan cocok mologi bukan tapi lebih ke follow the trend saat ikan besar turun atau ikan besar naik usahakan posisi kita searah dengan ikan besar tersebut biar kita tidak kemakan jadi saat trend besarnya turun biar kita cari sell di time frame yang lebih kecil karena kalau di time frame besar kita akan nunggunya lebih lama mungkin ada pemahaman Pak Pak Zoom user oke jadi kita tidak bisa hanya melihat market dari satu sisi saja time frame H1 tidak bisa karena kita butuh history history lamanya bagaimana H1 mungkin naik padahal di weekly dia turun kita akan kemakan pasti apalagi kalau teman-teman tidak pakai SL nanti saya mungkin akan jelaskan juga tentang apa money management di akhir ya kita bahas mapping dulu nanti ada yang minta euro euro kita mulai euro dari monthly saya hapus dulu ini euro kita bisa lihat resistance support support jika teman-teman belajar dengan Semarang Tadera Akademi akan saya ajarkan tentang namanya momentum ini momentum momentum terakhir yang sedang terjadi dia terlihat mau naik dia terlihat mau naik ya disini ada high di atasnya ada higher high di bawah ini ada market struktur low disini kita punya higher low low yang lebih tinggi low yang lebih tinggi kita disini akan merumuskan kira-kira dia mau lari kemana nah jika kita punya dua support satu resistance kita akan cari kemungkinan resistance tercipta itu saat nanti dia lari ke area ini dia lari ke area ini baru nanti dia akan turun higher high disini ada tersirat beres engulfing cuman gak dipucuk ya pak ya gak dipucuk cuman gak dipucuk cuman momentum besar terakhir ini sedang terlihat dia mau naik disini pasti ada area supply kalau anda sell disini berarti ini akan meng-counter momentum sementara kalau anda sell disini targetnya bisa gak ada yang menyalahkan anda sell disitu boleh tapi targetnya tidak sepanjang jika anda mengikuti momentum ya tetapi jika dia naik lagi ke area channel atas ini kita lihat ke kiri kira-kira dia akan merespon apa kita cek disini kita punya support apakah ini area kita harus cek time frame lebih kecil kita drop ke weekly oke ini higher high nya kalau dia naik berarti ada higher high lagi kemungkinan dia akan merespon area flag ini kita ambil dari swap line swap line kenapa karena disini ada support yang di break dan kemungkinan akan bertukar menjadi resistant makanya saya sebut sebagai swap line garis pertukaran secara weekly kita drop lagi ke daily kalau daily dia punya momentum momentum naik ini momentum naik naiknya naiknya yang dituju adalah area ini oke naiknya momentum daily yang dituju adalah area merah yang disebelah kiri jauh ini dan area merah yang ini yang area ini area ini atau area ini tinggal anda bisa melihat bagaimana resiko bisa terjadi di dalam zona tersebut karena ada harga di sini ini respon dari flag limit yang ini drop base drop base drop yang ini ini ada drop base drop di respon di sini ini ada lagi yang di atas dari swap line kalau saya besarkan sepertinya tidak sampai oh ini dia drop base drop yang ini di respon di sini ini ada drop base drop lagi swap line kemungkinan akan di respon di sini ya tetapi secara momentum dailynya ini mulai naik naiknya ada yang dituju pasti kemungkinan adalah area ini supply 1 ini saya bilang supply 1 supply 1 dan di sini kita punya supply ke 2 ini supply ke 2 ya kecilkan daily nah daily ini ada high higher high saya hapus dulu di sini kita tandai kita punya high ini kita punya high lalu di atas lagi ada higher high nah resistance di break jadi higher high kita cek momentumnya kalau dia memang berhenti di situ iya itu yang kita cari Pak Hasan yang kita cari adalah potensi kemana higher low nya kira-kira kemana kalau dia turun higher low nya sini ada low ini kita cari adalah HL higher low kok HK higher low kira-kira dimana PR kwadrat sama dengan higher low dimana siapa Pak yang kita cari higher low nya tapi sebenarnya jujur ini rally base rally bisa terjadi juga Pak rally base rally bisa terjadi dia bisa momentum ke atas lagi masuk ke area supply yang besar dia bisa juga ini menjadi rally base rally dan dia naik lagi ke atas area ini menjadi area RBR area area tersebut menjadi area RBR kalau dia rally bus rally lagi ke atas kita harus cari supply di sini dan di atasnya tadi kita harus kita punya supply lagi kita besarkan di weekly kira-kira area mana supply yang kira-kira bisa kita ambil karena kalau kita ambil secara besar di sini ada rally base drop besar sekali yang saya warnain biru ya biru tua ini rally base drop sangat besar sekali rally base drop kita harus cari division di area ini kalau dia betul-betul menjadi RBR oke nah teman-teman bisa juga lihat di H4 ini ada low di sini ada lower low lagi low lower lower low sebenarnya market ini mau turun sudah kelihatan mau turun tetapi harus diwaspadai di sini ada rally base rally rally base rally saya 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 belum akan sell jika RBR ini masih merespon harga harga masih di dalamnya saya belum akan sell iya pak nanti kemungkinan dia harus ada lower low dulu lower low dulu yang memecah demon harus ada lower low dulu bukan sekedar lower low tapi kalau bisa demonnya ikut kepecah lower low dulu memecah demon baru kita akan cari pullbacknya ke atas cari area supply untuk mulai dia turun turunnya mungkin kemana ke rally base rally yang di sini pak di sini ada rally base rally lagi ini juga rally base rally bisa pak jadi kita making money dengan menunggu lebih baik daripada kita agresif oke untuk euro teman-teman yang mau sell berarti kita tunggu harus ada lower low dulu yang dipecah lower low yang memecah zone demon sebagai sinyal kita tahu tuh musuh geraknya kemana dulu baru kita akan entry nanti ya soalnya dia nanti ada higher high lagi kita cari supply di weekly jauh kiri atas atau kalau teman-teman mau biar dia lower low dulu kita nanti bisa tunggu buy di sini karena momentum daily ada kesempatan untuk naik dulu ke supply di sini rally base rally tadi bisa buy dari sini atau buy dari bullish engulfing tidak usah diambil ekornya tapi diambil bodynya saja karena bodynya cukup bagus semok ini candle kalau gini trend masih naik karena ini secara mau gak mau ini masih high di sini higher high di sini higher high ini trend masih naik trend masih naik trend masih naik kalau mau sell tunggu lower low dulu konfirmasi kemungkinan downtrend kalau mau buy cari area buy yang terbaik karena area RBR yang atas ini ya area RBR atas ini sudah direaksi dua kali jangan buy di sini cari area yang fresh yang fresh yang di bawahnya lagi better pemicunya mungkin secara teknikal pak kalau secara teknikal ya pastinya karena ada new high ada higher high kalau secara fundamental saya sendiri kurang mendalami fundamental euro 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 kita masih dalam uptrend kalau mau sell nanti saya buatkan mappingnya saya share di grup untuk euro lalu ada mata uang apa lagi selain gold tadi sudah USD Kanada mungkin kita coba USD Kanada oke tadi gold sudah dibahas di awal nanti coba kita lebih detailin lagi gak apa-apa siap ini ini dulu ya ada request Swiss yen Sumsang Pak Sumsang oke Swiss yen dulu salam kenal pak Swiss yen seperti biasa tieframe besar manti kita tandai dulu resistance support support resisten lagi disini ada berarti Swiss yen sementara ini ber konsolidasi di area pink ya Swiss yen berkonsolidasi di area pink jadi selama dia berkonsolidasi di area dekat-dekat resisten atas anda sell it's okay stop loss-nya disini di atasnya disini mungkin garis SL sama juga nanti kalau dia drop ke area support anda buy garis SL-nya di bawah support secara monthly secara weekly kita lihat ini benar-benar sideway ini benar-benar sideway tidak drop lagi lebih jelas oke ini saya hapus dulu ya ping-pingnya ini ya kita ke daily harga tertahan di area ini area QM Qasimodo untuk teman-teman yang tahu SND Advan pasti tahu tentang Qasimodo disini kita punya resistance yang di break ini ada demand warna biru market intinya konsolidasi besar disini kita punya demand juga rally base rally terlihat disini kita punya juga Qasimodo level buy area ini support ini direaksi dari demand FTR ini ada demand FTR di materi prestation SND ada demand FTR secara daily berarti dia merespon supply harga sedang merespon supply Qasimodo high low higher lower low tes ulang dia ada penurunan target pertamanya di sini target demand ini ada target demand pertama target bisa drop ke area itu target demand kedua sini ada potensi bisa terjadi yang disebut dengan SR flip support resistant yang berbalik atau resistant support yang berbalik di daily kita sudah dapat zone-zone oke habis ini kita coba mas kita lihat dulu H4 kurang sebegitu jelas kita coba drop ke H1 disini ada high disini ada low kita punya di atas ada higher high di bawah kita sudah ada lower low harga pullback ke atas nanti kita bisa sell di area flag ini re-entry yang belum entry atau quasi mode area cukup mepet SL di atas sini ada dua area lihat resikonya 50 poin masih masuk karena targetnya dia ke area ini dari sini drop ke sini ada 1 banding 1 target keduanya dari sini ke demand yang ini ada 200 poin jangan lupa di sini ada flag juga berarti target utamanya ini dari sini ke area ini kalau anda re-entry sell 107 1 banding 2 risk reward 1 banding 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 ada chat dari Pak Hasan Pak, gimana kita tahu base itu direspek sama market atau langsung dilewati saja jujur Pak, kita tidak akan pernah tahu zona itu mau dilewati saja atau langsung direspek kita tidak akan pernah tahu, yang kita tahu hanyalah pendekatan-pendekatannya saja pendekatan terhadap zona itu tadi approach-nya fake out kah, compression kah atau kekuatannya cukup baik atau dia sudah mau melemah saat masuk zona baru kita entry jadi untuk memastikan zona itu direspek atau tidak, kita tidak akan pernah tahu kita tahu saat kita sudah masuk ke dalam zona tersebut oke, jadi untuk switch yen dia masih terkonsolidasi secara besar di Delhi masih ada potensi untuk turun lagi kejar demand yang belum sell nanti bisa re-entry nanti mapping-nya saya kirim ke grup juga ada next tadi permintaan New Zealand US Dollar oke New Zealand US Dollar resistant di break resistant di break resistant fresh support fresh support fresh weekly kita punya market kompres oke sepertinya sudah masuk zona drop is drop zona drop is drop disini zona drop is drop sudah lewat kebetulan pak, kalau secara besar drop is dropnya sudah lewat kalau market secara besar ya nah, kita mungkin bisa konsentrasi di area beris engulfing ini supply beris engulfing supply nya ada beris engulfing disini kita punya garis merah putus-putus ini ada potensi SR flip apakah dia mau bertukar dulu nanti kita lihat sudah break ya kita drop ke daily ini price belum mau turun masih naik mungkin ada hubungannya sama US dollar ini yang sedang melemah karena US dollar pun juga melemah terhadap rupiah teman-teman kalau tahu nilai tukar rupiah sekarang 14.200 cukup kuat dibanding beberapa bulan yang lalu bulan lalu sempat sampai eh, dua bulan, tiga bulan yang lalu sempat sampai 15.000 jadi kalau mau sell kalau mau sell sini kita punya support yang berjajar support yang berjajar ini merespon apa? merespon rally base rally atau flag limit disini lalu ada demand lagi disini FTR ada lagi demand disini kalau dia betul-betul mau turun seperti biasa downtrend harus ada lower low sebelum ada lower low kita tidak akan bicara sell masih bicara buy karena disini adalah demand juga rally base rally di kita punya kita punya rally base rally base nya cukup besar rally base rally dan ada higher high ada air mungkin dia bisa turun kesini untuk naik lagi nanti jadi New Zealand jangan sell dulu sama seperti euro jika belum ada lower low jika masuk ke area demand teman-teman cukup paham resikonya bisa entry dari zone demand tersebut disini ada rally base rally luas resikonya sekitar 30 poin entry 0,1 30 dolar berarti resikonya area demand area demand area demand demand yang baru untuk anda buy oke next tadi sepertinya ada request lagi dari ibu ya ini ibu Evaliani Evalina Sianepar ponseling US dollar dari monthly sangat terlihat dia masih tertekan masih tertekan downtrend ya high lower high lower high weekly sudah mulai naik di weekly nya kita cek apakah ada higher high sepertinya sudah ada higher high support resistant disini support lagi di bawah turun ke daily momentum pasar daily tidak begitu jelas karena tadi pagi ada gap semua yang berhubungan dengan monseling ada gap ada gap ke bawah eh ada gap ke atas sorry dari close disini open disini 145 poin cukup besar gapnya nah area ini sebelah kirinya ini harga sekarang sebelah kirinya ada zone km kiri atas lagi ada km lagi jujur saja saya lebih senang zona yang atas karena takutnya ini nanti akan ada fact out belum sampai sana mas David nanti kita bahas satu-satu sebenarnya diberuntung aku mumet loh oke kita lihat ini dulu ponseling sementara ponseling merespon supply yang ini rally base drop ya kalau kita paskan di rally base drop topnya ini sudah masuk tinggal zona yang atas oke oke saya lebih prefer sell disini untuk ponseling US dollar sebenarnya sih sudah ada tanda-tanda bagus ya low lower low lower low sudah ada sinyal bagus low lower low lower low lagi untuk kita sell cuma takutnya ini dia ketahan disini untuk dia naik lagi ke supply yang atas siap Pak Andreas oke ini porseling tadi ada euro kanada dari Ibu Evalin ponseling masih bisa untuk sell ya bu zonanya bisa dilihat luasnya nanti euro kanada monthly ada 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 gambar yang dia mau uptrend tapi di atas dia tertahan monthly ada gambaran uptrend tapi di atas dia tertahan kita lihat time frame kecilnya weekly weeklynya cukup ruwet daily daily dailynya juga gak begitu bagus gak begitu signifikan di sini ada lower low, low, di sini ada lower low, teman-teman bisa tunggu dia pullback ke area, supply di atas, kita cek H1, support biar di break, di sini ada decision point supply, ini supply H4, sudah valid ada low, lower low, kita tunggu pullback ke area supply, lihat sebesaran zonanya, 62 poin, kemungkinan flip, oke, jadi kita tunggu Euro Kanada, untuk dia masuk ke area supply pink ini, untuk sell, harapannya dia makin turun ke bawah, ya, Euro Kanada, kita bisa tunggu sell dengan momentum yang turun juga, walaupun kurang signifikan sebenarnya turunnya ini, karena di sini sempat ada higher high, ya, Euro Kanada kita cari pullback untuk sell, momentum turun, atau mungkin seperti ini ya, kita ambil, Oke, lalu tadi, Mas David, New Zealand, Kanada, Sama juga, market masih dalam downtrend, di sini kita punya high, yang belum tertembus, support, weekly, weeklynya dia mulai naik, turun mulai ke area ini, mau ke area supply ini, menurunannya masih tertahan oleh flag, ini area flagnya, daily, daily supplynya besar di atas, 87 poin, kemungkinan bisa dia masuk dengan kompres, dia masuk ke zona ini dengan kompres, zona besar ini ya, dia kompres, H1-nya, ya dimaksud fake out H1-nya Mas, ya Mas David, iya Pak, bisa jadi fake out, bisa jadi dia fake out juga, cuman ya, saya kurang seret kok ini, dimenya belum break, dimenya ini belum break, jadi untuk sell di area ini, saya kurang seret, karena dimenya belum break, dimenya masih strong, harapan saya malah dia masuk ke zona sini, target pertamanya ini, target keduanya rally base rally, target lagi FTR, target jauh lagi, GM, jadi dengan trading pakai SND, teman-teman tahu, dimana exitnya, dimana entrynya, seberapa risk rewardnya, ini resiko, 89 poin, target pertama 183, sudah 1 banding 2, cukup baik, ya, dengan momentum yang turun juga Mas Sian, belum ada higher high, jadinya New Zealand Kanada, kita bisa tunggu sal, tunggu area sal, oke, dimenya sudah tergambar ya di sini, di weekly tidak kelihatan, dimenya, tapi kelihatannya di H4 dan daily, jadi kenapa tadi saya bilang di depan, kita pakai multi time frame, enggak cuma satu time frame, kalau kita melihat dimen yang strong, atau supply yang strong yang mana, kita harus bongkar semuanya Pak, enggak bisa melihat dari satu sisi saja, oke, lalu tadi ada, chat lagi, dari Pak JK Win, nanti detail untuk, detail time frame untuk, XUL 10, apa Pak ini XUL 10, maksudnya XAU, dengan Pak JK Win, masih ada Pak JK Win, Pak JK Win lah, oh sudah enggak ada ya Pak JK Win ya, oke, ada dari, Mas Diki, G, perbedaan, apa tadi Pak chatnya itu Pak Diki, perbedaan antara fact out dan GM, perbedaan antara GM, dan fact out, oke, nah, misalnya kita punya zona pas di sini, drop base drop, kita di sini punya, resistance 1, resistance 2, dan resistance 3, kita punya, QM sama HNS, saya bilang beda Pak Hasan, ya, QM sama HNS itu berbeda, QM sama HNS berbeda, kita punya, kita punya zone supply di sini, ini potensi fact out, potensi fact out, nah, sebenarnya yang menjadi, QM, itu adalah, fact out ini, dia masuk dan drop, ini menjadi, QM, jadi, QM dan fact out itu, benda yang sama, sebenarnya adalah benda yang sama, karena pernah saya bilang, fact out lebih baik, resistance di sebelah kirinya, satu atau lebih, itu lebih better, ya, sini ada R1, ini ada R2, nah, ini terjadi fact out, break, tapi bohong, setelah break, dia masuk supply dan drop, ini pun nanti jadinya, fact out Pak Diki, atau jadinya ini QM juga, jadinya area QM, jadinya area QM. Fak I tersebut jadi, guasi mode zone, otokasi modul level. Ada pencerahan, Pak Diki? Siap, Pak Diki? Nah, saya akan jawab dari Pak Esan. Loh kok, salah pencet ini. Nah, head and shoulder. Shoulder, kepala, kepala, shoulder lagi. Level untuk entry sebenarnya sama, sama-sama di bawah kiri, Pak. Ini HNS. Seperti ini. Targetnya di sini. Ini HNS. HNS. HNS tidak melihat konfirmasi lower low. Perbedaannya di sini. Head and shoulder tidak. Dia tidak peduli terhadap ini, Pak. Low, lower low. misalnya di sini ada harga low. Misalnya di sini ada harga low. Di sini, low juga. Atau tidak, dia tidak begitu peduli. Kalau HNS. tapi kalau kuasimodo, dia harus high, low. Higher high. Harus ada yang disebut dengan lower low. Harus lower low. RITAS ke atas. Ya, RITAS ke atas ini. Area ini, GM level. untuk kita ikut turun lagi. Perbedaannya adalah konfirmatifnya. Di sini, yang pasti ini adalah lower low. Kalau di sini, HNS tidak. Ayo begitu saja sih, Pak Esan. Tidak. Dan HNS itu kan lebih ke chat pattern. Kalau kuasimodo, lebih ke price action. Aksi dari price yang menciptakan lower low di sini. Itu kuasimodo. Oke. Ya. Harus ada konfirmasi lower low, Pak. Ya, buat sell. Sell after ada yang disebut dengan pullback. Sell after ada yang disebut dengan pullback. Oke, tadi ada yang minta menjelaskan lagi tentang gold. Gold masih sell. Dia dalam area downtrend. akan menjadi konfirmatif lagi untuk sell jika dia pecah demon rally-based rally di sebelah kiri. Jika dia pecah demon rally-based rally di sebelah kiri yang berwarna pink ini. Kalau di sini, yang sudah tereaksi adalah zona ini. Karena apa ini? Zona low, 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 low. Di break dan ada lower low. Sudahan. Ini area support di break. Ya, area support di sini. Dan di break. Di sini ada low yang lebih rendah. Jadi, zone ini sudah valid untuk entry. Bisa di sini. Bisa di sini. Secara kecil, M30. Di sini betul sudah ada lower low. Sudah ada lower low. Jadi, kita punya supply di sini. Tapi sepertinya kalau melihat market yang ada gap-gap seperti itu, saya hindari untuk agresif entry. Saya lebih tunggu zona yang di time frame yang lebih besar saja. Yang lebih jelas di H1 dan H4 ini. Oke. Lalu untuk money management. Saya tidak mengerti keadaan trading teman-teman seperti apa. Posisi teman-teman seperti apa. Floating kah? Open posisi kah? Atau sudah continue withdraw? Atau continue profit? Saya tidak mengerti. Cuma saya saran di sini. Selalu gunakan SL. Yang pertama ya. Selalu gunakan SL. yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Prepare. Atau buat trading plan. Pikirkan trading Anda di depan. Risiko kita hitung di depan. teman-teman. Teman-teman selalu gunakan SL sebaiknya. Apalagi kalau posisi ditinggal. Apalagi kalau posisi ditinggal. Kalau masih diadepin. Masih dipelototin. It's okay. Tidak pakai SL. Anda bisa cut manual kapanpun. Tapi kalau teman-teman tidak pakai SL. Dan posisi ditinggal. Itu akan berbahaya sekali. Ya. Prepare buat trading plan. Pikirkan trading Anda di depan. Risiko kita hitung di depan. Jadi sebelum masuk market. Anda sudah berpikir. Risiko sales paling jauh segini. Jadi sudah tidak perlu bingung. Trading tidak usah dibikin bingung. Dan jangan dibuat bingung. Sebelum masuk pasar sesuaikan risiko dulu. Lalu Sediakan risiko untuk tiap entry maksimal 4 4% maksimal 4%. Itu pun 4% jika Anda betul-betul yakin dengan zona itu. Jika enggak ambil saja maksimal 2%. Jika tidak ambil saja maksimal 2%. Dari Pak Adi Nugro selalu ya itu asalnya harus 3 ya Pak. Wajib Pak Adi. Mau enggak mau jangan main hati dengan market nanti kepencot bahaya. lalu misalkan Anda trading dengan dana 1000 dolar 1000 dolar atau jangan 1000 deh 100 aja deh 100 US dollar awal trading betul Mas Aga 25 kali SL baru Anda MC dan saya saran 4% itu satu posisi itu jika Anda betul-betul yakin banget konfirmasi semua sudah keluar baru Anda entry dengan 4% konfirmasi banget semuanya baru 4% kalau lebih repot nanti soalnya kalau 5% tinggal 20 kali entry Anda habis kalau 100 dolar Anda entry sebaiknya resiko maksimal 2% ini kita perlakuan berbeda 2% jika 50 kali kena SL dana Anda baru habis 2% dari 100 US dollar adalah 2 US dollar berarti Anda hanya entry di zone yang beresiko 20 poin kebawah Anda 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 hanya entry di zone yang beresiko 20 poin kebawah Anda harus extra screening 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 jadi kenapa orang bilang kalau trading jangan coba coba kalau Anda betul-betul sudah belajar sudah mengerti sebaiknya jangan start dengan 100 dolar karena itu akan lebih riskan apa akan lebih riski 100 dolar memang minimalnya 100 dolar itu akan lebih riskan 100 dolar maksimal 2% Anda mau entry gold susah pak gold susah risiko gold paling enggak 0,01 satu kali entry bisa 10 dolar ya risiko satu kali entry pakai gold itu bisa 10 dolar nah kalau dananya cuma 100 dolar kan berat sekali jadi saran saya trading jangan coba coba kalau bisa Anda mau serius harapan saya dana setidaknya bisa diangka 400 dolar dengan 400 dolar itu risk bisa di angka 1 persen ya 1 persen berarti risiko 1 persen berarti setiap satu posisi Anda meresiko 4 USD atau 40 point forex plus minus ya plus minus kurang lebih tapi kalau Anda entry euro GP 40 point akan lebih dari 4 dolar karena nilainya value-nya lebih dari 1 dolar ini saya bicara tentang money management money management saya tidak tahu saya bukan menggurui cuman keadaan teman-teman disini tradingnya bagaimana kan saya tidak tahu pasti berarti asal per entry itu maksimal dari minimal berapa poin pak karena kadang-kadang spread juga sedikit jadi masalah pas ada momen spread melebarkan jantung apakah kita cari momen market yang sesuai dengan dana kita aja pak misalnya spread yang rendah dan op-nya seindah mungkin itu bisa diakali dengan subjek itu bisa diakali dari subjek trader masing-masing Pak Adi tidak bisa disamakan tidak bisa disamakan Pak Adi jadi kalau saya pribadi kalau saya pribadi ya ini saya cerita saya pribadi ya saya tempatkan SL SL saya biasanya 10 diatas resisten atau support 10 poin diatas resisten atau support misalkan saya punya zona drop base drop ini entry-nya ini resistant ini resistenya saya kasih 10 poin Pak disini Pak untuk buffer jadi misalkan ini kita entry di harga 20 misalnya ini resikonya di 30 berarti SL saya taruh di 40 Pak resiko saya taruh di 40 jadi disini saya total resiko adalah 20 poin misalkan ini misalkan saja perumpamaan saja lebar zona 10 poin stop loss tapi di 40 karena pasti kasih buffer kadang-kadang market kan ada spike market masuk nih cret gak langsung turun turun cuma dikit cret naik nembus resisten baru dia drop nah itu perlu diperhatikan kalau kita sebut dia di STA namanya buffer jaga SL hunter biar SL hunter gak gampang keambil itu stop loss nya kita begitu oke nah kembali lagi ke sini money management money management sebenarnya ada dua tipe ya better price action yang mana trader PA trader PA itu trader price action bukan PA trader PA itu ada dua macam yang pertama dia strict betul disiplin dengan MM ada ada juga tipe kedua dia bomber dia gak perhitungkan risk yang diperhitungkan hanya loss depo mena kalau yang ini dia perhatikan sangat detil dengan MM MM ada dua macam trader price action yang pertama dia yang disiplin dengan MM atau sangat detail dengan MM money management saat dia hitung ada yang bomber kalau dia loss ya depo lagi itu nanti disaat anda sudah expert anda sudah pro anda depo 100 dalam seminggu itu uang jadi 1000 dollar itu bisa pak kalau dengan metode bomber jadi ada satu zona yang anda itu sangat menarik disitu anda akan layer posisi anda itu nanti disaat anda sudah pro anda bisa entry dengan pola seperti itu misalkan disini ada zone anda akan pasang order sell limit sell limit sell limit sell limit sell limit biasanya dan tanpa dia ada yang pakai stop loss ada yang enggak yang penting dia sudah yakin terhadap zonanya itu dia jaring posisi jaring bahasanya dia menjaring posisi dengan lot yang dipecah pecah itu nanti jika memang sudah bisa buat masuk ke level itu banyak trader yang menggunakan pola bomber itu tadi jadi dia layer 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 kalau ditanya portfolio bagaimana kemungkinan ya itu tadi kadang profit banyak banget kadang ya loss karena dia memang bertaruhkan hampir seluruh balansnya dia seluruh balans dia pukul semua di situ di satu tempat itu tinggal itu menjadi pilihan anda anda pilih yang mana untuk menjadi seorang trader price action yang mana karena ada plus minus nya semua ya jika anda disiplin dengan MM sangat detail dengan MM memang akan lama berkembangnya akan lebih ramah cuman lebih konsisten tapi kalau yang bomber berkembangnya akan lebih cepat tapi saya bilang susah konsisten karena yaitu resikonya terlalu besar untuk balans nya dia anda mau jadi trader yang mana itu pilihan anda sendiri mau pakai single lot atau multiple lot monggo tidak ada yang mewajibkan tinggal passion anda dimana anda lebih spekulatif atau tidak kalau saya kebetulan sih lebih konservatif sun-sun penting aja yang saya berani bom itu pun labnya juga tidak banyak saya maksimalkan 4% itu tadi dari resiko saya karena-kara mental itu tadi perlu dibentuk saat anda sering MC pun mental mau gak mau akan terpuruk juga nanti jatuh begitu oke dari sini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman oh iya saya kebetulan ada ada program bareng dengan TigerWeed ya itu saya kasih keterangannya di 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 sini di deskripsi di analisa mingguan kemarin free sinyal anda bisa kontak admin nanti kita akan kasih sinyal lebih banyak dan lebih sering nanti anda bisa mendaftar ke broker TigerWeed dengan link di bawah ini lalu anda kontak admin nanti akan kita masukkan ke group teman-teman teman-teman bisa teman-teman bisa kontak lagi ke admin buat dimasukkan ulang karena baru mulai minggu ini kita jalankan itu tapi sepertinya minggu ini kalau melihat dari ke under ekonomi seperti ini kita belum akan terlalu agresif ke market market masih banyak teka-teki ini teka-teki dari FOMC-nya atau dari bank rate-nya Inggris yang perlu kita tahu nanti oke nanti hasil mapping akan saya share di channel akan saya share di channel dan di grup webinar TigerWeed nanti bisa di simak teman-teman nanti bisa kontak admin ya adminnya 0877 31 36 63 64 oke mungkin kalau teman-teman tidak ada yang ditanyakan lagi nanti di dari masalah iya mas karena sinyal gratis berarti kan otomatis itu akunnya dijalankan di TigerWeed berarti harus depo iya berarti harus depo betul jadi kita punya program baru bareng TigerWeed minimal deposit ya gak banyak mas kalau dari TigerWeed itu 100 dolar eh 50 dolar sudah bisa depo cuman kalau trading dengan 50 dolar saya tidak menyarankan lah sebaiknya 100 setidaknya untuk deposit ya takutnya ya pak amat ya pak nah minimalnya 100 dolar gak banyak dan sinyal itu kan nanti kan bisa dipilih-pilih yang kira-kira serg atau cocok dengan teman-teman yang mana monggo bisa di ikuti kalau yang gak ya diskip sinyalnya apalagi yang resikonya terlalu besar oke kalau begitu jika belum ada yang ditanyakan lagi mungkin next minggu ini saya akan membuat materi Fibonacci untuk channel youtube biar teman-teman makin paham bagaimana sih ya pak adi terima kasih pak adi sama-sama pak jadi nanti biar teman-teman bisa tahu cara penggunaan Fibonacci dan class action kelas online ada mas jadi kita ada kelas memang berbayar ya berbayarnya kelasnya itu 1 juta nanti untuk 10 kali pertemuan kadang-kadang kita extend bisa jadi sampai 12 kali pertemuan tergantung audiensnya bagaimana ini kelas sudah berlangsung kebetulan nanti kita open lagi mungkin Januari karena sudah ada beberapa yang waiting list juga siap Mas Deni terima kasih terima kasih ucapannya untuk teman-teman yang mau tanya tentang kelas online saya tinggalkan nomor admin nanti bisa dikontak ya Mas Debit malah bahas PR gak ada PR kemarin Mas di kelas gak ada PR cuma saya suruh mapping beberapa ada yang keep kontak ke saya kirim mapping ke saya saya berisi dos oke kalau begitu saya ucap terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau dengerin saya ngomong saya ngomel semoga iklim trading di Indonesia semakin baik harapannya itu dan trading menjadi salah satu membuat ekonomi kita yang semakin bergerak semakin cepat harapan saya itu trading membuat perekonomian di Indonesia semakin baik jangan sampai trading malah menjebloskan ekonomi Anda makin drop jangan sampai harapan saya seperti itu thank you Mas Dandung thank you Mas Deni Mas Raffi terima kasih Mas Abi Mas Adinugro terima kasih Pak Ahmad Munawir terima kasih Mas Anang Makruf terima kasih Mas Andreas Mas Debit Mas Diki Bu Evelina Sianipar terima kasih Bapak ini Farhat Abbas terima kasih Pak Gede selamat pagi terima kasih Mas Haga terima kasih Pak Jekawin Pak Lusman thank you Bapak thank you Pak Maheswara thank you Prosper Pak Radin Pak Ratno Pak Robi Pak Rusli halo Pak Robi thank you Mas Ars thank you Mas Yayat sampai ketemu di webinar kita dua minggu lagi siap terima kasih semuanya yang sudah hadir nanti ini webinar juga akan saya upload juga di youtube monggo disaksikan lagi kalau ada yang belum mateng oke thank you semuanya selamat malam dan saya ucap terima kasih banyak Tuhan memberkati dan sehat selalu selamat malam selamat malam